Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. And one more greeting, our local traditional greeting, Sampurasun. Thank you. The Honorable, the Head and all the Members of Iyapari Aktripa Foundation, the Head of Syeapari Iyapari Pandu, Professor Dr. Nokmaryani MS, the Head and all the Members of Academic Senate of Syeapar, and distinguished speakers for Syeapari Iyapari, Syeapari Iyapari Eurasia International Short Course. We have some speakers joined here in this opening session. We have Professor Hassanuddin from ITB. We have Professor Dina Lemi from University of Pelita Harapan, representing Hildik Tipari, Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata, and we also have Dr. Albertus Venan Lampir from University of Patimura. University of Patimura. Thank you for joining this opening session. I also would like to greet the teams of lecturers, the team of researchers who are joining the national seminar, Tourism National Seminar this afternoon, and all the lecturers from other universities. We have from Syeapari here. Thank you for joining us here. And we have, I would like to greet the lecturers from Syeapar, and also last but not least, my lovely, proud students. It is truly challenging and a great honor for me to be trusted as the head of this organizing committee to arrange this international short course. It is an extraordinary opportunity for us, for Syeapar, to be selected for a grant receiver from Eurasia Foundation Japan in order to organize this international short course. So, as the head of the organizing committee, I am here reporting the arrangement of this short course. Our original arrangement, actually for last year, for October, to be precise, for October, but as we all understand that due to this COVID pandemic, we have to postpone. So, here we are, starting today until the next two months, until April 12, 2022. So, this international short course involving 16 lecturers from six countries, namely Japan, South Korea, Turkey, the Philippines, Malaysia, and of course from Indonesia. The two, today the two first lectures will be held here. The first one is from our Minister of Tourism and Creative Economy, Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. And the second one is from Mr. Sato Yoji, the President of Eurasia Foundation Japan. Mr. Sato will deliver the lecture in Nihongo, Japanese language. But don't worry, don't worry. We have Ibu, Dr. Diani Rizda here. She's very kind, and will make it easier for us to translate the Nihongo, the Japanese language for us. Thank you, Ibu. So, the next, the rest, I mean, the rest 14 lectures will be held in our campus in Setiapar Iapari, Bandung, scheduled for every Tuesday and Friday twice a week. So, ladies and gentlemen, I would like to let you know that this session today will be followed by national seminar held by our Center of Research Development, or LPPM, Setiapar. We have 59 papers submitted to this national seminar, but it's already sorted out to 43. So, we will have, this afternoon, we will have 43 papers presented, presented by the team of researchers. 43 teams, I mean, 43 papers coming from 19 universities from all over Indonesia. So, I am really sure that we all will have a fruitful day. So, that's all from me. Thank you very much. Enjoy this truthful day. Again, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Nova, for the report. Now, we move on to speech segment that is going to be started with a welcoming speech. Please be invited, the head of Setiapar Iapari, Bandung, Profesor Dr. Nog Mariani MS. The stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sehat selalu. Yang terhormat Bapak Pembina yang dalam hal ini adalah diwakil oleh Profesor Ahman. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian, yang terhormat pengawas, Dr. Bambang Hermanto dan Pak Dahlerubis, Dr. Dahlerubis. Kemudian, Ketua Yayasan, Ibu Yayah Sadiah, yang mungkin sebentar lagi akan menyusul Ibu Ucu dalam kesempatan ini. Kemudian, Ibu Ketua Senat, Profesor Dr. Eli Mahliha, Bapak Ibu para struktural, dosen di Setiapar Iapari, Akribah Bandung, para dosen, para mahasiswa yang saya cintai, yang hadir pada ruangan ini, izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu yang hadir melalui jaringan, yang terhormat para narasumber, di short course. Kemudian, Pemakalah Seminar Nasional, para dosen dari berbagai perguruan tinggi, dan juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Alhamdulillah, kita dihadiri oleh cukup banyak dosen dari berbagai daerah yang merupakan peminat bagi keparwisataan. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Saat ini kita masih diberi hidayah kesempatan, kesehatan untuk berkumpul dalam acara opening course on Asian Community Tourism, Sustainable Development, Challenges for Tourism. Salawat dan salam, selalu tersuruh bagi Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, para penyikutnya, hingga akhir zaman. Selamat datang, kami ucapkan pada seluruh perserta, baik dalam jaringan maupun di luar jaringan. Mungkin karena ini sebagian besar adalah mahasiswa, izinkan saya sedikit mengurai tentang sejarah dari Sustainable Tourism. Sustainable Tourism merupakan sebuah sejarah panjang dari lahirnya Sustainable Development Goals. Seperti kita ketahui bahwa para pakar dan negara-negara dunia yang tergabung dalam PBB itu ada sebuah kekhawatiran tentang rusaknya lingkungan, rusaknya permukaan bumi. Karena itu pada tahun 1972 diadakanlah konferensi tingkat tinggi yang kita kenal dengan konferensi lingkungan hidup di Stockholm yang bertemakan Only One Earth. Disitulah kemudian lahir hari lingkungan hidup 5 Juli. Pertemuan-pertemuan selanjutnya dikembangkan misalnya di Kenya, Nairobi yang mengusung tema Think Globally, Act Locally. Kemudian dilanjutkan di Johannesburg yang melahirkan slogan dengan tema Green Economic. Kemudian dilanjutkan lagi di Nairobi, Kenya tahun 2000 yang melahirkan Our Common Future. Yang kemudian disitulah lahir istilah Sustainable Development. Dan melalui Nairobi, Kenya itulah kemudian muncul target pembangunan perbaikan lingkungan yang kemudian dikena dengan Millennial Sustainable Development. Kemudian tahun 2000 itu dikembangkan lagi karena padat Millennial Development Goals itu hanya 8 target karena merasa belum selesai belum tuntas maka diluncurkanlah program Sustainable Development yang menjadi 17 target. Nah dari situlah kemudian seluruh negara yang meratifikasi terhadap keputusan PBB itu wajib untuk mensosialisasikan Sustainable Development Goals. Salah satu negara dunia diantaralah Jepang yang menginisiasi tidak mungkin Sustainable Development lahir tanpa adanya keterlibatan dunia pendidikan. Disitulah muncul Education Sustainable Development Goals dimana diyakini bahwa pendidikan merupakan sebuah sarana yang sangat strategis untuk menumbuh kembangkan pengetahuan sikap dan peduli lingkungan. dari situ program-program diluncurkan dan diantaranya adalah turunan dari Green Economic Sustainable Development itu adalah Sustainable Tourism yang kemudian kita kena dengan pariwisata berkelanjutan yang kemudian juga lebih populer dalam segi ilmiah disebut ekoturism. Nah, kalau kita telusuri dari 17 target yang ingin dicapai oleh Sustainable Development itu sebetulnya bisa kita kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama adalah pemeliharaan lingkungan yang kedua adalah konservasi dan yang ketiga adalah memperbaiki sosial ekonomi masyarakat. Karena diyakini bahwa tidak mungkin lingkungan menjadi lestari tanpa adanya perbaikan ekonomi masyarakat. Di dalam Sustainable Development ini ada tiga ranah yang selaras dengan Sustainable Development yaitu bagaimana lingkungan lestari bagaimana pemberdayaan masyarakat berbagai UKM ataupun bidang-bidang yang terkait dalam keupar wisata dan bagaimana wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas di dalam mempelajari lingkungan. Nah, jadi tiga sumbu inilah yang ingin kita pertahankan di dalam konsep Sustainable Development. Indonesia tentu saja mempunyai peran aktif di dalam mengembangkan Sustainable Development. Kemudian salah satu program yang mungkin sangat populer sekarang ini yang banyak ditumbuh kembangkan oleh Pak Menteri kita Pak Sandiabuno yaitu pembangunan desa wisata. Nah, desa wisata ini jelas bukan hanya memanfaatkan potensi apa yang ada di desa tetapi bagaimana meningkatkan pelestarian lingkungan karena bagaimanapun dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan penduduk di pedesaan itu membuat desa lebih mempunyai daya dorong untuk keluar ke kota. berurbanisasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran bagi kita yang berkiprah di dalam pariwisata bagaimana kita memanfaatkan lingkungan yang ada mengelola pariwisata dengan baik dengan tetap melestarikan lingkungan. Slogan yang diusung oleh pemerintah Indonesia itu adalah pro-group pro-poor and pro-infermental. Nah, tiga itulah yang kemudian harus kita terus galakkan. supaya sustainable development terus berlanjut. Baik, distinguished guests, ladies and gentlemen, international short course Asian Community and Tourism Sustainable Development Challenges for Tourism is a collaboration between Eurasia Foundation Japan and STIPAR IAPARI. This program is supported by Eurasia Japan which on proposal competition which had been selected and Eurasia Foundation. This event had been held had been held in 2021. Due to the pandemic it implemented now event too. At this time they are still concerned about Omicron so that the event is carried out in hybrid. Honorable guests, ladies and gentlemen, in this fine occasion I would like express my gratitude to Dr. Sandiago Uno as Minister Tourism and Creative Economic Republic Indonesia and Mr. Sato Yoji as President Eurasia Foundation Japan who have to please officially open and this time will deliver a lecture related to sustainable development. Finally as the head I would like to thank all short course lecturers presenter and all who attended to event. Last but not least I would like to thank all two committee who have worked hard for the success of this program. Hopefully this short course will deprive us to useful insight in sustainable tourism. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti short course dan juga seminar nasional yang akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berguna bagi kita terutama para mahasiswa di mana kita akan melihat tema-tema penelitian yang banyak dilakukan oleh para peneliti pariwisata di Indonesia. Selamat menikmati dan semoga apa yang kita lakukan saat ini betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara kemajuan ilmu ke pariwisataan. Wabiju topik wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Thank you very much for the welcome speech as well as the enlightenment of the sustainable tourism development. Honorable guests, ladies and gentlemen, next, the opening remark from Yapari Akripal Foundation, Professor Dr. Njap Sharif Nuddin, MPD MSE, who in this occasion will be presented by the Secretary of Yapari Akripal Foundation. Please welcome Ibu Dr. Anda Haja Yaya Sadian. Thank you. The President of Eurasia Foundation Japan, Mr. Sato Yoji, the President of Eurasia Foundation Indonesia, Ibu Diani, the Head of STIPAR, Professor Dr. Nok Mariani, the Tourism Course Committee, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, on this happy morning, Allah has given us the opportunity to attend a very special event, namely the opening ceremony of Eurasia STIPAR Tourism Course at this Marriott Hotel. Today, I would like to represent the Chairman of Yayasan Yapari Akripa Foundation, Professor Dr. Njep Sharif Nurdin, who cannot attend this ceremony personally because at the same time he is at the funeral of his sister-in-law in Kerawang. For this reason, he apologized and has expected that the Tourism Course event to run well until it's closing in April 2022. We feel proud, grateful, and we congratulate the Dean of Stiparia Pari and her staff for organizing this international tourism course as a European Stiparia Partnership Program. Thanks and also appreciation to Mrs. Hajah Diani, the president of Eurasia Indonesia and to Professor Dr. Hajah Eli Maliha, a member of the governing board of YAPARI who have explored a partnership between Stiparia Pari and Eurasia Foundation Japan and also for their partnership with Yayasan YAPARI Akripa so that Yayasan YAPARI Akripa has received a grant of two vehicles from Japan namely a firefighter and an ambulance. We really support that Stiparia roles is not only as a former producer of experts in the field of tourism but also nationally and internationally as an institution that continuously socializes the great tourism contribution to economic growth so that tourism must be able to respond to various obstacles such as the situation that we have now which has been going on now namely COVID-19 the existence of international international travel restriction and fear of infection has encouraged and is a very great opportunity to reorganize and strengthen domestic tourism in the early stages of this recovery the travel ban and the fear of getting infected are the impetus for those who usually travel abroad to consider visiting domestic tourist destination this is really something that must be smartly captured by the tourism stakeholders of course there are many things that must be carefully studied and learned with the social distancing policy such as sitting arrangement on planes operating hotels restaurant and tourist donation around 50% of the number of guests and others many countries have been looking for ways to reactive domestic tourism including the Philippines and Vietnam which have invested large amounts of money to activate domestic tourism many countries have prepared economic stimulus packages to immediately ease the impact of COVID-19 which will encourage the world tourism industry to rise again as soon as the pandemic period has passed support is specifically directed at developing and facilitating tourism activities including setting health protocols certification tourism promotion and special incentive to attract tourists and vaccination vaccination is also continuously pursued and vaccination certificates are expected to be standardized internationally so as to facilitate the movement of tourists so that good cooperation both locally and regionally is very much needed at any time ladies and gentlemen we do believe that during the course there are a lot of information and discussion about sustainable tourism development especially especially after the presentation from the minister of tourism Dr. Sandiaga Uno and the lecture from Mr. Satoyogi the president of Eurasia Foundation Japan and from many presenters that have been that have registered finally thank you to all of them that have participated in this special event good luck to the dean of Stipariyapari and with the team and all the committee Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik para tamu undangan yang terhormat dan juga para peserta mohon cek dari informasi bahwa dari kementerian sudah hadir disini sudah ada Dr. Franz Teguh apa kabar Pak Franz Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera dan salam sehat selalu Pak Franz Selamat pagi Sampurasun Selamat pagi Sampurasun Rampes Rampes Apakah Pak Menteri sudah join Sudah Alhamdulillah Hira Bila Amin Oke Honorable Guest Ladies and Gentlemen Without further ado Now we are going to have the official opening speech of International Short Course from the Minister of Tourism and Creative Economy Republik of Indonesia Following by General Lecture after that the speech will be delivered through video conference with the theme sustainable tourism in Indonesia Sebagai informasi Pak Menteri bahwa event ini dihadiri oleh kurang lebih 317 participants dengan 100 participants online dan 217 participants online Baik sebelum Pak Menteri membuka event ini dan juga menyampaikan pemaparannya izinkan saya untuk membacakan 2 buah pantun yang sudah saya siapkan khusus untuk Pak Menteri Tolong direspon partisipan yang sedang online jangan lupa cakep oke Naik Jakarta naik kereta Jakarta Bandung meski kita tak berjumpa langsung yang penting bisa lihat Pak Menteri oke satu lagi khusus untuk Pak Menteri ada konten di media sosial takut asik asal jangan jadi sos hey kamu yang generasi milenial mari kita wujudkan pariwisata berkelanjutan baik karena Pak Menteri ini waktunya sangat tight sekali kita untuk me-efektifkan waktu bisa langsung dimulai Pak Menteri please welcome Dr. Sandiaga terima kasih terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Salam Indonesia Maju Penuh Semangat Sampu Rasul Rampes Thank you Thank you very much for having me On this international short course With the title Asian Community and Tourism Sustainability Development Challenges for Tourism On my way to the airport To go to Likupang Menado One of the five super priority destinations Ijinkan saya menyapa Ketua Setie Pari Yapari Bandung Ibu Profesor Dr. Enoch Mariani MS Ketua Yayasan Bapak Profesor Dr. Encep Sharif Nurdin MPD MSI President of Eurasia Foundations Japan Mr. Sato Yoji Ohayo gozaimasu Para narasumber short course Ada lima lecturers dari luar negeri Japan, Turkey, Malaysia, Philippines, South Korea And eleven lecturers from Domestic University UGM, ITB, Saspatimura UPH, UNPAD, UPI Setiefar, dan Hildik Tipari Para presenter call for paper Sebanyak 43 orang Pada seminar nasional para wisata Dan 19 perguruan tinggi di Indonesia Bersama dengan Dr. Franz Teguh Yang memang mendalami bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi Dan Ibu Oneng Sekretaris Deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Izinkan kami memulai dengan pantun Pergi ke Tebing Kraton di akhir pekan Enikmatnya indahnya sunrise Sambil buat terkesima Mari terus kembangkan pariwisata berkelanjutan Melangkah ke depan Menuju Indonesia Mas Pertama-tama Syukur karyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah wa syukur lillah International Short Course Ini bisa kita lakukan bersama-sama Setiepar, Yapari, dan Eurasia, Jepang Jutaan pekerjaan dan bisnis Bergantung pada sektor pariwisata Sektor ini menjadi sektor yang mendorong Upaya perlindungan pelestarian alam Dan warisan budaya Pandemi COVID-19 membuat kita dalam situasi Fukan new normal Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity As new normal Perlu langkah inovatif, adaptif, dan kolaboratif Trend pariwisata di era new normal sekarang Personalize, localized, customized, and smaller in size Fokus kepada triple bottom line People, planet, prosperity Ditambah to other piece Yaitu partnership and peace Tujuan pembangunan berkelanjutan Atau sustainable development goals Adalah bagaimana kita Memberikan solusi Terhadap masalah kesenjangan sosial Pekerjaan yang layak Good governance Dan generasi muda Kita yakin tantangan lain Seperti sampah Pengelolaan air Energi baru dan terbarukan Akan bisa kita Solusikan Seperti misalnya Ada 453 ton sampah Yang dihasilkan oleh 150 ribu pengunjung Setiap tahunnya Pada komunitas mahasiswa Pencinta alam Dimana 53% merupakan sampah plastik Yang tidak mudah terurai Ini perlu ditanganin bersama Oleh karena itu Kami di pemerintah Melalui regulasi Dan terakhir Permen Parikraf Nomor 5 2020 Dan nomor 9 Tahun 2021 Memberikan pedoman Pengembangan pariwisata berkelanjutan Kami juga berkomitmen Beberapa fleksi program Mengenai Sustainable Tourism Development Salah satunya adalah Indonesia Sustainable Tourism Award ISTA Sertifikasi desa wisata berkelanjutan Terakhir bersama Pak Franz Nanti mohon dijelaskan Tentang Carbon Footprint Calculator Dan Offsetting Bersama Jejak.in Kami juga mendorong Penggunakan energi baru Dan terbarukan Pariwisata sekarang Menjadi sektor Yang memperkuat Relasi manusia Dengan manusia People to people Manusia dengan alam People with nature And manusia dengan Tuhan People with the creator Pariwisata berkelanjutan Harus dipraktekan Oleh seluruh unsur Pentahelix Di Bali ada Trihita Karana Sementara kita juga Dalam Islam Mengenal Habluminanas Habluminallah Dan Islam yang Rahmatanlil Alamin Kita terus adaptif Inovatif Dan solutif Mari Dorong Berbagai inovasi baru Untuk ciptakan Suatu Pembangunan yang Berkelanjutan Dan berkeadilan Dan mari Kita berkompetisi Untuk berkolaborasi Bertanding Untuk Bersanding Menjadi wadah Bagi pengetahuan Dan inovasi Kreatifitas Anak muda Mempersiapkan Masa depan Indonesia Yang tentunya Bisa Menjadikan Indonesia Negara yang Maju Sejahtera Adil Dan makmur Akhir kata Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pemohon rahmat Dari Tuhan Yang Maha Esa International Short Course Asian Community And Tourism Sustainable Development Challenges for Tourism Saya nyatakan Resmi Dibuka Pangkit di saat sulit Menang melawan Covid Together Setia pari Ya pari Yes we can do it Saya akhiri Dengan pantun penutup Kesantara oleh-oleh Membeli semprong Kuliner Jawa Barang Cocok Jadikan cemilan Sustainable Tourism Akan terus kita dorong Siapkan Bangkitkan Ekonomi Dan Parekraf Terima kasih Terima kasih Wa'amu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Saya pamit diri dulu Karena sudah ditunggu Untuk boarding Bye-bye Ba'amu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Event ini telah dibuka resmi oleh Pak Menteri Sayang sekali kita tidak sempat untuk bisa berfoto dengan Pak Menteri Karena waktunya yang sangat padat sekali Tapi Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan untuk membuka secara resmi kegiatan International Short Course ini Yang diinisasi oleh Sia Paryapari dan juga Yerasia Foundation Japan Honorable ladies Honorable guests Ladies and gentlemen Step 1 Men амu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatize Selamat menikmati